Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel with Issa Snita Jadi di video kali ini aku mau bahas mengenai skincare rutin aku Untuk skincare rutin aku, aku selalu menggunakan produk-produk dari Scarlett Dan Scarlett lagi-lagi mengeluarkan produk terbarunya yaitu masker wajah Masker wajah ini ada dua varian, ada yang berwarna pink dan ada juga yang berwarna hijau Untuk yang berwarna hijau yaitu Herbalism Magward Mask Kemudian yang berwarna pink yaitu Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Kedua produk ini aku udah cobain dan aku suka banget sama hasilnya Ini kalian bisa lihat sendiri, wajah aku bersih dan terlihat lebih cerah Oke, nggak perlu banyak basa-basi, langsung aja ke reviewnya Yang pertama yaitu Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Untuk kemasannya, ini di dalamnya ini ada sepatulanya juga loh guys Ini ada sepatulanya Karena ada sepatulanya ini, jadi ngambilnya nanti bisa lebih higienis Masker yang ini bentuknya seperti gel Ini cocok untuk menghidrasi dan menyegarkan kulit Jadi cocok untuk kulit kering, kusam dan untuk mengurangi noda-noda bekas jerawat Untuk masker yang ini yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini mengandung Centella Asiatica, Gingseng Extract, Allantoin, Grab Water, dan Damask Rose Water Juga mengandung Vitamin C dan Niacinamide untuk menenangkan kulit dan membuat kulit menjadi lebih cerah Selain itu juga mengandung 7 berries atau 7 macam buah berries yang kaya akan antioksidan Supaya bisa mencegah kerusakan kulit akibat radikal bebas dan juga berfungsi sebagai anti-aging Lalu selain yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini juga ada varian yang kedua yaitu Herbalism Markwork Mask Kalau yang Herbalism Markwork Mask ini cocok untuk kulit yang berminyak, berjerawat, dan yang berpori-pori besar Ini di dalamnya juga ada sepatulanya guys Jadi ketika mengambilnya nanti lebih higienis Untuk teksturnya yang ini creamy Kalian bisa lihat ini yang Herbalism Markwork Mask ini dia teksturnya creamy Beda sama yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Kalau yang tadi berbentuk gel, nah kalau yang ini dia lebih creamy Kandungannya yaitu Markwork, Allantoin, dan Chlorophyll yang berfungsi untuk menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat Selain itu juga mengandung bambu karkol, green tea, dan niacinamide yang berfungsi untuk membersihkan pori-pori dan mengontrol minyak berlebih Meskipun ini berfungsi untuk mengontrol minyak berlebih, tapi tidak akan membuat kulit menjadi kering Karena ada kandungan Markwork dan Allantoin yang berfungsi untuk menghidrasi kulit Jadi untuk kedua produk ini lebih cocok yang mana ya tergantung sama jenis kulit kalian masing-masing Untuk kulit yang berminyak dan berjerawat, kalian bisa menggunakan Herbalism Markwork Mask Sedangkan untuk kulit yang kering, kalian bisa gunakan yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Nah untuk aku, aku dengan kulit yang kombinasi, jadi aku menggunakan kedua produk ini secara kombinasi Untuk kulit kombinasi seperti kulit wajah aku, kalian bisa gunakan kedua produk ini secara kombinasi di area T-Zone Untuk yang kulit berminyak seperti di daerah sini dan di daerah sini, ini kalian bisa gunakan yang berwarna hijau yaitu yang Herbalism Markwork Mask Sedangkan untuk kulit yang kering yang di bagian sini, ini kalian bisa gunakan yang berwarna pink yaitu yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Oke, sekarang aku mau mengaplikasikan kedua produk ini di area T-Zone Pertama, gunakan yang hijau di area berminyak aku, di bagian sini dan di bagian sini Oke Ini aku sudah menggunakan yang Herbalism Markwork Mask di area berminyak aku Jadi area berminyak aku di sekitaran dahi, hidung dan di area dagu sini Nah sekarang aku mau menggunakan yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask di area kulit aku yang kering yaitu di bagian sini Ini di bagian sini aku kering Sekarang aku mau mengaplikasikan yang berwarna pink ini ya Untuk yang Hydrating Gel Mask ini, ini segar banget guys Pada saat digunakan itu benar-benar menyegarkan kulit Jadi meskipun produk ini nggak dimasukin ke kulkas Pada saat digunakan itu dingin, segar banget Karena emang fungsinya untuk menenangkan kulit Jadi pada saat diaplikasikan itu segar banget Untuk penggunaan ini, hindari area mata dan mulut Ini aku sudah mengaplikasikan ke wajah aku Aku menggunakannya secara kombinasi Sesuai juga dengan jenis kulit aku yang kombinasi Untuk yang di daerah berminyak Ini aku gunakan yang Herbalism Mark World Mask Kemudian untuk yang di daerah kering Ini aku gunakan yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Setelah diaplikasikan ke kulit wajah Didiamkan 10-15 menit Jangan terlalu lama Setelah itu lalu dibilas Aku mau mendiamkan dulu ini 10-15 menit Nanti aku kembali lagi ya Taraaa Ini udah aku bilas Dan ini hasilnya Kalian bisa lihat sendiri Yang disini yang berminyak Jadi gak licin lagi Kemudian yang disini yang kering Menjadi lebih lembab dan segar Untuk skincare ini kan cocok-cocokan ya guys Bisa jadi cocok di aku Ya belum tentu cocok di kalian Nah untuk menghindari itu Kalian bisa lakukan skin test terlebih dahulu Sebelum diaplikasikan Kalian bisa lakukan skin testnya itu di punggung tangan Maupun di belakang telinga Jika gak ada merah-merah atau iritasi Berarti cocok dan kalian bisa gunakan Tapi kalau misalnya pada saat skin test ada kemerahan atau iritasi Sebaiknya dihentikan Untuk harganya Masing-masing produk ini seharga Rp 75.000 Dan ini aman banget Karena sudah terdaftar di BPON Dan tidak mengandung merkuri maupun hidroquin Kalau kalian mau nyobain produk ini juga Kalian bisa beli linknya nanti aku cantumkan di box deskripsi Kalian tinggal klik aja ya Oke segitu aja review aku mengenai skincare rutin aku Semoga review ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Kalau kalian suka channel ini Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya Yang ada di bawah sini Supaya teman-teman semua gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku Oke bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Selamat menikmati